Berhubungan dengan kabar kumpul kebo yang dilakukan oleh putri Delina dan kekasihnya Jeffrey Reksa Kabar itu kemudian membludak menjadi bola panas di tengah-tengah kerenggangan hubungan keluarga mereka Hal tersebut beredar setelah Natalie Holzer menyindir seseorang yang suka tidur bareng Tetapi belakangan ini sosok Natalie Holzer kemudian buka suara dan meluruskan kekeliruan publik Yang menganggap postingan dari Natalie itu mengatakan bila itu ditujukan untuk teman sang adik Itu temannya adeku, dia itu enggak bisa tidur sendiri, itu cowok selalu tidur ditemenin teman cowoknya Kan kalau tidur berdua cowok sama cowok kan nyangkut, ungkap Natalie seperti dikutip dari media sosialnya Menghindar dari persoalan yang menyangkut putri Delina yang sering tidur bareng kekasihnya Terinformasi Sule justru pernah memergoki seorang pria yang dikabarkan menyelinap masuk ke kamar putrinya saat menyambangi rumah barunya Sosok lelaki tersebut terekam dalam kenel Youtube Sule Channel yang dipublikasikan pada beberapa tahun lalu Sule saat itu tengah room tour memperlihatkan setiap sisi rumah itu Sama-sama Kiyata ketahui, putri memang samping detik ini sudah tinggal berpisah dari orang tuanya Sebelumnya Sule merasa kagum melihat kemandirian putrinya yang bisa membeli rumah sendiri Berkat kerja kerasnya yang bekerja sebagai seorang penyanyi Saat tengah melihat seisi rumah baru putri Delina Sampailah Sule di kamar Begitu buka pintu, Sule dibuat syok melihat ada seorang pria di dalam kamar putrinya Heh, lu ngapain disini? Tanya Sule kepada orang tersebut dengan tegas Sule pun menginterogasi sang asisten dengan nada kesal Ia sampai curiga bila sang asisten ingin melakukan hal tak senonoh kepada putri Delina Ini kamar putri loh, ngapain lu disini? Tegas kembali pertanyaan Sule Kepergok oleh Sule, asisten berusaha ngeles Lah, kirain gue toko, ujar sang asisten Orang rumah begini, lu bilang toko, timpal Sule marah Sule pun menginterogasi sang asisten dengan nada kesal Ia sampai curiga bila sang asisten ingin melakukan hal tak senonoh kepada putri Delina Terima kasih kerana menonton!